Oke, anak-anak-anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi selanjutnya atau meneruskan materi kita mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya ada yang ingat enggak klasifikasi makhluk hidup itu apa? Ada yang ingat enggak klasifikasi itu artinya apa? Coba raise hand atau langsung unmute dan berbicara. Ada yang ingat enggak, dua minggu yang lalu kita udah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa arti dari klasifikasi? Ayo, gue bisa tunggu nih. Yang ingat siapa? Boleh laki-laki, boleh perempuan. Lupa. Lupa apa gimana? Ayo, lupa atau gimana nih? Coba, Inaya, klasifikasi itu apa? Pengelompokan Apa? Pengelompokan Pinter! Klasifikasi adalah pengelompokan. Nah, hari ini Bu Risma akan melanjutkan ya pengelompokannya tentang apa. Bu Risma izin untuk share screen. Share screen Bu Risma sudah terlihat atau belum? Anak-anak. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Seperti biasa ya, kalau ada yang tidak dimengerti, boleh ketika Bu Risma jeda di antara pembelajaran kata-kata Bu Risma, boleh langsung ditanyakan kalian tidak mengertinya di mana. Oke, klasifikasi makhluk hidup. Bu Risma, kita akan belajar apa sih hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mengetahui sistem klasifikasi makhluk hidup. Kita akan mengetahui ciri-ciri, contoh, dan klasifikasi Kingdom Monera, Kingdom Protista, dan Kingdom Fungi. Bagi anak-anakku, kelas 7C, boleh bisa mengikuti pembelajaran ini di buku paket juga mulai dari halaman 58. Jadi, yang sudah ada buku paketnya, boleh dibuka halaman 58. Nanti kalian boleh, seperti biasa, mencatat hal-hal penting di buku catatan atau langsung menandai di buku paket kalian masing-masing. Iya, Bu Risma lupa. Karena kita akan ulangan harian minggu depan, jadi akhir pembelajaran hari ini kita akan kuis. Nanti akan ada kuis. Kuisnya hanya berupa pemahaman tentang materi yang diajarkan pada hari ini. Jadi, kalian simak baik-baik materi yang disampaikan hari ini. Nanti di ending, 5 menit di akhir atau sekitar 7 menit di akhir, kita akan kuis menggunakan kuisis. Itu mengenai pemahaman kalian mengenai materi pada hari ini. Jadi, boleh tuh mulai dibuka buku paketnya dari mulai halaman berapa. Silahkan dilihat buku paketnya dari mulai halaman 58. Oke. Bo, sudah ambil charger, Bu. Oke. Oke. Anak-anakku, menurut kalian, apakah semua jenis mahluk hidup di gambar ini satu kelompok atau enggak? Kan klasifikasi itu pengelompokan. Bu Risma sekarang sudah ada beberapa gambar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada sembilan gambar di layar kalian. Menurut kalian dia satu jenis atau enggak? Enggak. Kenapa enggak? Beda bentuk, Bu. Nah, pinter. Satu, beda bentuk. Kedua? Beda perkembangan biak ya. Pinter banget. Itu udah jauh-jauh, beda perkembangan biak. Ada tanaman, ada tumbuhan. Cakep. Terus ada lagi? Beda ciri-ciri. Lebih lengkap lagi, beda ciri-ciri. Satu orang lagi? Apa kira-kira? Tadi teman-temannya sudah jawab, Bu, beda perkembangan biakannya. Pinter banget. Bu, beda ciri-cirinya. Bu, ada yang hewan, ada yang tumbuhan, Bu. Bu, ada juga beda bentuk. Semuanya betul bahwa gambar di sini memang tidak satu kelompok. Bagaimana kita bisa mengelompokkan? Nah, kita akan belajar mengenai sistem klasifikasi pada makhluk hidup ini. Nanti kalian bisa tahu nih, kenapa tadi bisa beda. Itu berdasarkan apa dia ada pada tingkatan yang mana. Nah, lihat. Di buku kalian, mungkin kalau di alam 59 dikatakan ya, di situ ada kata-kata klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek. Di sini ada juga ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi, disebutnya dengan taksonomi. Ya, atau tingkatan takson. Tapi hari ini, Bu Risma tidak akan mengajak kalian untuk belajar dulu tentang tingkatan takson. Nanti saja di hari Kamis, di yang satu jam, baru Bu Risma akan mengenalkan kepada kalian tentang tingkatan takson pada makhluk hidup. Hari ini kita akan fokus pada sistem klasifikasi makhluk hidup sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi nih, anak-anak pada zaman dulu itu banyak peneliti-peneliti nih, nyoba ngelompokin. Katanya makhluk hidup itu cuma dua kelompok. Terus katanya makhluk hidup itu cuma tiga kelompok. Ada tuh penjelasan lengkapnya di halaman berapa ya? Buku kalian boleh langsung ke halaman 53. Boleh? Dibuka. Halaman 63. Halaman 63. Halaman 63. Oke, bagian sudah dibuka di halaman 63. Nah, di situ ada tentang perkembangan sistem klasifikasi. Seperti tadi Bu Risma bilang, bahwa dari zaman dulu itu sudah banyak peneliti nih yang mencoba mengelompokkan makhluk hidup. Ada yang dari, katanya makhluk hidup itu cuma dua kelompok. Terus katanya ada yang bilang makhluk hidup itu tiga kelompok. Terus katanya empat kelompok. Eh, katanya lima kelompok. Bahkan sudah ada yang sampai enam. Tapi kita akan berpanduan atau berpatokan kepada sistem lima kingdom yang dikembukakan oleh siapa? Robert Howe Whittaker. Jadi kita di SMP sekarang akan mempelajari bahwa makhluk hidup itu dibagi menjadi lima kingdom. Ada yang tahu nggak kingdom itu artinya apa? Ada yang pernah dengar nggak kingdom itu artinya apa? Itu kayak kerajaan bukan? Kerajaan. Nah, pintar. Kingdom itu kerajaan, bener. Jadi nih kalau dalam dunianya biologi, makhluk hidup itu dibikin jadi kerajaan-kerajaan gitu loh. Jadi, oh kerajaan kita itu manusia samanya kayak siapa sih? Ih, kucing itu dia kerajaannya barang siapa ya? Kayak gitu-gitu. Jadi, ternyata dalam dunia biologi nih, si Robert Howe Whittaker ini sudah membagi bahwa makhluk hidup itu menjadi lima kingdom. Apa saja? Monera, kingdom protista, kingdom fungi, kingdom animalia, dan kingdom plantai. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, hari ini kita akan mempelajari tiga kingdom dulu. Nih, yang bodisma udah buletin, yaitu kingdom monera, kingdom protista, dan kingdom fungi. Jadi nanti untuk PTS pun noteringnya sampai situ, tiga kingdom dulu. Kingdom yang dua kita simpan, nanti belajar setelah PTS. Sebelumnya ada yang pernah dengar nggak? Monera protista sama fungi. Fungi itu apa? Ada yang pernah dengar nggak, fungi itu apa? 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 Jamur. Nih, pintar. Jamur. Siapa yang suka jamur di sini? Ada yang suka makan? Kenapa? Oke. Jadi, kita akan belajar tiga ini ya, yaitu apa namanya? Kingdom monera protista dan fungi. Dan fungi. Langsung aja ke kingdom yang pertama, yaitu kingdom monera. Anggota kingdom monera adalah makhluk hidup bersel satu, atau unicellular. Jadi, satu makhluk hidup dia cuma punya satu sel, anak-anak. Kalau kita mah manusia banyak, bahkan jutaan sel. Tapi nih, yang masukin, berarti kita kingdom monera bukan? Bukan. Bukan. Karena sel kita banyak. Tapi kalau kingdom monera, dia cuma punya satu sel doang. Ya, dan dia selnya tidak memiliki membran inti atau prokaryota. Jadi, selnya dia itu isinya berantakan, nggak dibungkus. Nanti semester dua kita akan belajar nih tentang bentuk-bentuk sel kayak gini. Jadi, udah jelas ya, kita manusia nggak masuk ke kingdom monera. Karena sel kita aja banyak, sedangkan monera cuma satu. Apa aja sih, Bu? Anggota kingdom monera. Anggota kingdom monera ini ada bakteri dan ganggang biru. Atau cyanobacteria. Atau biasa lagi terkenal dengan ganggang hijau biru. Ganggang itu alga. Jadi, hanya dua kelompoknya si kingdom monera itu. Bakteri dan cyanobacteria. Berarti kalian suka bilang kan, ihh, bakteri-bakteri di perut nih. Berarti ada kingdom lain yang tumbuh di tubuh kalian. Contoh bakteri itu, Esercia coli, Lactobacteria lustasei, Salmonelatiposa, ataupun Fibrio cholera. Ini bentuk-bentuk bakteri anak-anak. Ada yang dia seperti balok kayak gini, ada yang bulat, sama ada yang sekirang. Nah, kalau cyanobacteria itu, dia ganggang hijau biru. Kenapa dia bisa disebut ganggang hijau biru? Kalau tumbuhan kan bisa hijau gara-gara ada chlorophyll. Atau misalkan disebut dengan zat hijau daun. Nah, ini si ganggang hijau biru itu bisa disebut hijau biru karena dia punya Fikosyanin dan Fikoeretin. Ini tuh dua zat yang membentuk si ganggang itu jadi hijau biru. Tapi ini nggak kelihatan sama kita. Dilihatnya harus pakai mikroskop. Nah, semoga kita cepat masuk ya. Jadi kita cepat bisa main-main di labiologi dengan menggunakan mikroskop. Ini contoh dari cyanobacteria, cyanobacteria, anabina azola, dan atrospirat. Itu tadi kingdom yang pertama, yaitu kingdom monera. Shaleta, tadi kingdom monera ada dua kelompok apa sama apa? Shaleta? Ada kelompok uniceluler. Itu ciri-ciri, nak. Tadi baru saya bilang kingdom monera, contohnya yaitu bla 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 dan bla bla bla. Apa dan apa? Bah? Yang hijau biru-hijau biru tadi. Inaya, ingat nggak Inaya? Tadi kelompok kingdom monera itu siapa? Mas, siapa? Basteri sama kain-kain. Pinter. Itu maksudnya Shaleta. Kayaknya Shaleta juga paham, tapi tadi bingung ya kelompok yang mana ya. Maksudnya, baru saya tanya. Jadi benar, kelompok kingdom monera itu ada dua kelompok makhluk hidup yang dimasukkan ke dalam kingdom monera. Yaitu tadi yang disebutkan oleh Inaya, yaitu bakperi dan ganggang hijau biru. Sekarang kita move on, kita next ke kingdom protista. Kingdom protista. Protista memiliki memberan inti, jadi selnya itu sudah rapi. Tapi dia ada yang tunggal, ada juga yang multiseluler. Multiseluler itu kita, manusia. Selnya lebih dari satu. Tapi kita kan nggak ada manusia itu yang bersel tunggal. Sedangkan kalau kelompoknya protista, itu ada yang tunggal, ada yang multiseluler. Berarti kira-kira kita manusia kingdom protista, bukan? Bukan juga. Karena kita lihat nih, selanjutnya pintar. Kita bukan dong, Bu. Bukan kingdom protista. Ini lihat. Protista itu dibagi menjadi tiga. Kalau tadi kan monera ada dua tuh. Ada si bakteri sama si ganggang hijau biru. Tapi sebelum Bu Risma jelasin protista, ada yang mau ditanyakan dulu nggak tadi tentang moneranya? Nanti Bu Risma next, kalian ada yang belum paham. Ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang kingdom moneranya? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Next nih. Next apa ada yang mau ditanyain? Next. Oke, siap. Kingdom yang kedua, yaitu kingdom protista. Kingdom protista itu dibaginya jadi tiga. Ada protista mirip hewan, disebutnya protozoa. Ada protista mirip tumbuhan, disebutnya alga atau ganggang. Tapi ganggangnya bukan yang tadi ya. Bukan ganggang hijau biru. Ada juga protista mirip jamur. Nih, kalian perhatikan. Semester lalu, kakak kelas yang kelas delapan nih, praktikum sama Bu Risma di sekolah. Kalian boleh lihat ke layar kalian dulu. Di sini adalah hasil praktikum kakak kelasnya. Melihat protista yang ada di air god sekolah. Jadi mereka suka main-main tuh sama air god sekolah kayak gitu ya. Terus mereka penasaran. Jadi kita ngetes. Bahkan ada yang bawa air bakman di rumahnya. Ada yang bawa juga air minum. Dan ternyata yang paling banyak waktu kita lihat itu protista di air god sekolah. Nih, kan kadang kalau kita lihat cuma kelihatan coklat. Kayak gitu aja kan. Ketika kita masukkan ke mikroskop. Coba dilihat, ternyata ada yang kayak gini nih anak-anak. Tuh. Banyak banget. Gerak. Nah, kan. Coba. Itu malu hidup loh di air. Nih, ada lagi bahkan ada yang lebih gede. Nih, kita putar. Nah. Tuh, lihat. Besar. Besar ya. Itu adalah protista. Berarti kalau kayak gini protista mirip hewan apa protista mirip tumbuhan menurut kalian? Apa mirip jamur? Hewan. Nah, pinter. Protista mirip hewan. Kita lihat. Tuh, dia jalan kayak gitu. Ini akan lebih jelas kalau kita lihat bareng-bareng. Langsung di atas mikroskop ya. Nah, itu seperti itu. Jadi, di air yang sejernih apapun kadang yang kita anggap dia jernih itu ada saja hewan yang tubuh atau tumbuhan lain penggangguan tubuh. Tadi betul ya dikatakan oleh Inaya ini adalah protista mirip dengan hewan. Tapi kira-kira dia jenis apa ya? Nih, karena protista mirip hewan itu suka disebutnya protozoa. Protozoa itu dibaginya menjadi empat. Ada risopoda, ada siliata, ada flagellata, dan ada sporozoa. Kalau risopoda, itu dia bergeraknya dengan kaki semu atau pesedopodia. Kalau siliata, dia bergeraknya dengan bulu getar atau silia. Atau ada juga flagellata, dia bergeraknya dengan bulu cambuk atau disebut flagell. Dan ada sporozoa, tidak memiliki alat gerak. Kalau berdasarkan video yang tadi, menurut kalian tadi itu protozoa jenis apa? Risopoda, siliata, flagellata, atau sporozoa? Sporozoa. Nih, kata Fahri, sporozoa. Yang lain ada lagi enggak? Menurut kalian dia protozoa jenis apa? Risopoda kali? Risopoda, kayaknya risopoda ya gitu. Terus ada enggak yang pandangan lain lagi? Flagellata. Flagellata. Ada enggak yang melihat dia kayak siliata geraknya? Nah, kalian kan tadi melihat kayak, dia tuh kayak jenis risopoda, bu. Dia kayak jenis flagellata, dia kayak jenis sporozoa. Padahal dia tadi termasuk protozoa yang bergerak dengan menggunakan silia. Atau siliata. Kenapa kalian mungkin bisa salah menafsirkan? Karena ya kalian melihatnya di layar ya. Tidak melihat langsung di mikroskop. Kalau di mikroskop tuh kelihatan. Dia, pinggir-pinggirnya itu ada bulu getar. Dan itu tuh tahun kemarin Alhamdulillah banyak sekali yang, Bu Risma kok aku melihat dia, ini ada bulu getarnya, bu. Jadi ada yang benar-benar ngezoom dan dia tuh ngelihat rambut-rambut di samping tubuhnya. Terus dia bergerak. Jadi yang tadi itu sebenarnya dia protozoa jenis si siliata. Contohnya adalah tadi si paramecium S. Ini jenis-jenis yang sering ada. Amuba. Jadi kalau kalian sekarang suka dengar amuba, amuba tuh amuba beda sama bakteri kan. Bakteri tadi kingdomnya monera, Amuba kingdomnya protista, gitu. Ini yang protista mirip hewan. Selanjutnya ada protista mirip tumbuhan. Atau disebutnya alga atau ganggang. Nah, berdasarkan pigment yang dikandungnya, alga dapat dibedakan menjadi empat golongan. Ada alga hijau, nama lainnya kloropisei. Ada alga merah, nama lainnya rodo pisei. Ada alga pirang, tayo pisei, dan ada alga kersik, atau biasa disebut alga keemasan, atau krisopisei. Nah, kalian yang pernah ke laut, siapa di sini yang pernah ke pulau-pulau di Pulau Seribu? Yang pernah enggak? Mungkin ke Pulau Tidung, atau ke Pulau Pramuka. Siapa yang pernah? Aku. Aku. Nah, kemana? Pulau air. Aku udah lupa, udah lama banget pas masih kecil. Oh, pas masih kecil. Iya. Di sana pemenangannya masih bagus enggak? Pemenangan laut air. Tapi kan masih kecil karena udah ini, udah diving kayak gitu belum? Apa main-main di pinggir pulau gitu ya? Kayaknya main-main di pinggir doang. Nah. Terakhir airnya masih bening sih, Bu. Terakhir masih bening ya. Iya, ada beberapa pulau memang di Pulau Seribu itu yang sekarang ada yang makin bagus karena dirawat. Biasanya yang bagus itu yang tidak berpenghuni ya. Karena bener-bener dijaga untuk wisatawan, untuk konservasi. Tapi ada juga beberapa tempat yang berpenghuni dan jadi lebih kotor. Biasanya nih, di pulau-pulau yang tidak berpenghuni dikunjungi hanya oleh pengunjung di weekend saja. Kayak gitu. Itu ada Sargasum. Sargasum itu banyak tergeletak di atas-atas laut. Jadi nanti pas kita ambil kayak apa, ternyata dia tumbuhan jenis alga namanya Sargasum. Nih, kalian tahu nggak E.U.C.M.A. Spinosum apa ini? Ada yang suka nggak di S buah? Apa ini? Coba, ada yang bisa nggak ketebak ini apa E.U.C.M.A. Spinosum itu? Ciri-ciri-ciri-nya dia suka ada di S buah. Kalian pasti suka. Apa coba? Ayo. Benaya apa ini Benaya? Kira-kira tuh E.U.C.M.A. Spinosum. Rumput laut bukan C.U.C.M.A. Spinosum. Siapa tadi yang jawab? Bagas ya? Bagas apa Benaya tadi yang jawab? Bukan aku. Bagas berarti tadi yang jawab. Betul tuh kata Bagas. Itu E.U.C.M.A. Spinosum itu rumput laut. Jadi rumput laut itu dia nggak masuk ke dalam kingdom pelantai atau tumbuhan. Dia maksudnya ke dalam kingdomnya protista. Yaitu protista yang mirip dengan tumbuhan atau alga. Ini E.U.C.M.A. Spinosum itu betul adalah si rumput laut. Kalau Spirogira sama si Navicula ini dia hanya bisa dilihat kalau menggunakan mikroskop. Nah ini protista yang terakhir anak-anak yaitu protista mirip jamur. Nah protista mirip jamur terdiri atas jamur air dan jamur lendir. Jamur air itu disebutnya dengan O.O. Mikota. Maaf ya ini Bu Risma harusnya lendir malah lendir tuh. Jamur air disebutnya O.O. Mikota. Dia menghasilkan spora. Nih ini jenis jamur air. Terus ada jamur lendir disebutnya Mikomikotina. Jadi kalau di air yang bersih-bersih kita bisa menganggap kan seperti bersih ya. Tapi ternyata banyak tuh yang tumbuh di situ jamur dan segala macamnya. Itu anak-anak protista ada tiga. Apa aja? Kiana tadi protista mirip apa? Kiana bisa bantu Bu Risma menjawab? Bapak Bu. Tadi protista kan ada tiga. Protista mirip apa yang pertama? Mirip... Mirip tumbuhan. Terus... Terus... Mirip apa? Mirip hewan. Pintar. Yang terakhir ini mirip apa yang dilayan? Mirip jamur. Pintar. Jadi kalau tadi kingdom monera adanya bakteri dan cyanobacteria. Kalau kingdom protista itu dia ada protista yang mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Ada yang ditanyakan dulu sebelum Bu Risma next ke kingdom fungi? Ada yang ditanyakan dulu? Oke, ini mudah-mudahan diamnya, diam, paham ya anak-anak. Lanjut, yang terakhir yang akan kita pelajari hari ini adalah kingdom fungi. Anggota fungi adalah berbagai macam jamur. Mungkin jamur yang suka kalian makan ya. Ada yang suka makan jamur? Tadi Bu Risma tanya. Suka jamur nggak kalian? Iya, suka. Suka. Oke, tubuh jamur itu ternyata berbeda sama tumbuhan yang lain anak-anakku. Kalau tubuh jamur itu tersusun dari benang-benang yang disebut hiva. Jadi kalau kalian suka makan jamur kuping yang putih gitu, yang suka dimasak sama ibu kalian mungkin, itu dia tuh bukan tangkai kayak tumbuhan yang lain. Tapi sebenarnya kumpulan dari benang-benang disebutnya hiva. Jadi dia tuh selembar-selembar. Nanti dia berkumpul, Nih, misalkan ini satu benang. Ini dia satu ini ya. Ini benang lagi. Terus misalkan ini benang lagi. Terus ini benang lagi. Ini berkumpul begini nih. Geret. Ini hiva. Nah, hiva ini berkumpul. Nih, misalkan ini satu hiva, ada tiga. Ini ada tiga benang, berkumpul jadi satu hiva. Ini ada tiga benang, berkumpul jadi satu hiva. Ini ada dua hiva kan. Hiva ini berkumpul, disebut jadi miselium. Makanya kenapa kalau kita mau masak jamur, itu suka disuir-suir gitu ya. Itu gampang. Karena sebenarnya kita apa? Merobek si kumpulan-kumpulan hiva tadi. Jadi dirobek. Jadi kalau tubuh jamur itu tersusun dari benang-benang, yang disebut hiva, hivanya berkumpul menjadi miselium. Dan tubuh jamurnya sendiri ini yang udah bergabung, disebutnya sebagai talus. Halus, jadi kalau di jamur itu nggak ada istilah tangkai, batang, kayak gitu. Enggak. Yang ada, satu ini benang, berkumpul tiga benang, misalkan jadi hiva. Ini hiva yang kedua, hiva dengan hiva bergabung, menjadi miselium. Kayak gitu. Nah, kalau tadi protis dibagi menjadi tiga, sekarang kalau fungi, itu dibedakannya berdasarkan cara reproduksinya. Coba, kalau di buku paket kalian kan, itu ada di halaman 66 ya, kingdom fungi itu. Yang pertama, itu katanya ada zigomycotina. Zigomycotina ini dia berkembang biaknya dengan menggunakan zigospora. Jadi jenis-jenis sporanya yang berbeda. Terus ada ascomycotina, ada basidiomycotina, dan ada deteromycotina. Jadi, si jamur ini semuanya yang zigomycotina, ascomycotina, dan basidiomycotina itu berkembang biaknya dengan menggunakan spora. Tapi, kalau deteromycotina, itu sampai saat ini belum diketahui alat perkembang biakannya apa. Tapi, kalau zigomycotina, ascomycotina, basidiomycotina, itu semuanya berkembang biaknya pakai spora. Bentuk sporanya saja yang berbeda-beda. Makanya, dia beda kelas. Ada kelas zigomycotina, kelas ascomycotina, dan ada kelas basidiomycotina. Kalau deteromycotina, itu belum diketahui dia berkembang biaknya itu pakai spora atau pakai apa. Itu di buku kalian sudah ada contoh, ada jamur merang, kayak gitu ya. Nah, kalau jamur itu yang berwarna mencolok, misalkan kalian ke hutan nemuin warna merah, segala macam, justru itu yang beracun. Jadi, kalau tumbuhan itu yang mencolok warnanya seperti misalkan jamur. Kalian lagi main ke gunung, mendaki, atau ke hutan, terus mau makan, cari tumbuhan, ada jamur warnanya mencolok, merah, gitu. Ungu, biru, itu tuh ada di gunung. Tapi, jangan dimakan. Justru itu yang beracun biasanya. Ibu mau tanya, ada yang pernah lihat nggak? Kalau di batang pohon yang udah besar, itu suka ngeliat yang ijo-ijoi gini, yang kayak paramelia gini. Suka dia pernah lihat nggak? Misalnya di pohon. Nah, di pohon mangga. Nah, tadi Inai bilang pernah gitu ya. Di pohon mangga, di pohon rambutan. Yang lain pernah ada yang lihat nggak? Kan suka ada bilang, ih, pohonnya pernah. Kalian pernah ngira itu apa? Lumut atau apa? Nah, masih bingung kan? Itu apa sebenarnya? Waktu, apa, jamannya-jamannya berusaha tuh biasanya suka bilang itu jamur. Atau misalkan lumut gitu. Tapi, ternyata itu bukan. Itu adalah termasuk ke dalam yang namanya liken. disebutnya liken atau lumut kerak. Apa itu liken atau lumut kerak? Lumut kerak atau liken itu adalah simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang membentuk lumut kerak atau liken. Jadi, simbiosis mutualisme itu berarti saling menguntungkan, saling satu untung, satu rugi atau tidak berpengaruh? Mutualisme apa? Mutualisme. Pintar. Simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis saling apa, nak? Kak Putri, chat saya katanya wife-nya bermasalah. Jadinya tadi katanya keluar zoom sendiri. Oh, gitu. Oke, yaudah. Nanti kalau misalkan udah nggak bermasalah, di-refresh. Coba masuk lagi nanti Bu Risma admit lagi. Ini kayaknya beberapa juga ada yang terkendala. Makasih infonya. Nah, jadi ada simbiosis mutualisme nih antara si jamur dan si ganggang membentuk lumut kerak atau dinamakan dengan liken. Jadi, sekarang kalian udah bisa pakai bahasa keren dan yang benar kalau ngelihat hijau-hijau yang nempel di pohon biasanya udah tua kayak gitu. Ih, itu liken gitu ya. Jadi, bisa dipakai ilmi biologinya. Seperti itu, anak-anak. Thank you. Terima kasih. Itu pemoparan materi Bu Risma pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Tidak ada, Bu. Oke. Sebelum Bu Risma next, selanjutnya kita akan quiz dan memberikan kesimpulan. Bu Risma mau ngingetin lagi nih, kan peraturan di awal yang mengaktifkan kamera video adalah yang dianggap hadir. Dimohon kepada Lantang, absen 15, Harul absen 11, Tegar, Ategar udah ada, absen 31, dan Rega absen 24, silahkan dinyalakan kamera videonya. Sekali lagi, kepada Lantang absen 15, Rega absen 24, dan Harul absen 11, silahkan dinyalakan kamera videonya. Oke. Seperti tadi, Bu Risma review sedikit untuk materi kita. Kita tadi sudah belajar mengenai sistem klasifikasi. Ada lima kingdom dan yang sudah kita pelajari adalah Kingdom Unera, Propista, dan Fungi. Sebelum quiz, quiznya nanti butuh waktu lima menit. Bu Risma mau dong satu orang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba siapa? Ayo siapa yang mau menyimpulkan? Sebelum Bu Risma tunjuk ya. Ya ingat kan sama Bu Risma sistem plus minus masih berlaku ya anak-anak seperti perjanjian kita di awal pembelajaran. Ayo, tadi kan katanya udah paham. Sekarang siapa nih yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kalau udah disimpulkan, kita akan lanjut ke quiz. Siapa yang mau menyimpulkan? Yuk. Siapa yuk yang mau menyimpulkan yuk? Atau Bu Risma tunjuk? Nah, Inaya kayaknya udah mau unmute tuh. Inaya tadi udah mau unmute, mau menyimpulkan Inaya? Ya, oke. Boleh silahkan. Ya, Naya. Di malu tutup itu ada lima pinjam, damonera, protisa, animalia, plantainya, 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 apa? Ada lima benar tadi. Yang pertama, monera, protisa, fungi, animalia, dan plantainya, 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 pinter. Terima kasih, Inaya. Diput close buat Inaya. Oke, anak-anaknya kelas 7C untuk merefresh kalian supaya lebih segar dan memahami lagi atau enggak. Kita sekarang time to quiz ya. Quiznya akan menggunakan quizzes. Silahkan kalian disiapkan handphone. Bu Risma akan langsung live quiz, jadi nanti bisa ketahuan nih kalian. Oh ya, 3 teratas akan mendapatkan reward seperti biasa. Plus dari Bu Risma tabungan nilainya. 3 teratas nilai akan mendapatkan reward dari Bu Risma. Boleh kalian disiapkan handphone kalau misalkan di rumahnya? Bu Risma harus pakai handphone. Boleh pakai laptop, boleh. Bu, aku adanya iPad, boleh. Mau ngapain Bu? Main pakai quizzes. Oke. Oke, sekali lagi, anak aku kalau 7C, waktu kita tinggal 7 menit lagi, seperti tadi Bu Risma bilang, kita butuh 5 menit untuk apa namanya, quiz, nanti di ending, dilihat hasilnya, siapa 3 teratas. Seperti biasa, akan mendapatkan reward. Tadi berarti yang pertama hari ini yang udah dapet plus dari Bu Risma Inaya tadi ya, udah menyimpulkan. Sudah siap belum sebelum Bu Risma share screen untuk quizzes-nya? Sudah. Kalau ada yang bermasalah, boleh angkat jempol atau raise hand biar Bu Risma bantu? Enggak ya? Oke. Kuis ini latihan untuk ulangan harian 2 minggu yang akan datang. Jadi, untuk mengingat pemahaman kalian di hari ini. Oke. Kuisis Bu Risma mana? Oke, Bu Risma buka dulu kuisisnya. Sudah terlihat belum share screen Bu Risma di layar kalian? Sudah. Sudah. Bu Risma akan play live, nanti akan muncul kode, kalian bisa langsung masukkan kode, jangan lupa, itu udah akun kalian masing-masing kan? Biar Bu Risma tahu namanya. Iya. Oke. Ready, kalau setuju C? siap gak nih? Oke, siap. Fokus ya. Play live. Apa nak? Kodenya belum ya? Belum, belum, belum. Udah bersemangat nih. Ini baru Bu Risma play live. Nanti akan muncul kode. Oke, kita main klasik ya. Enggak team. Jadi, sendiri-sendiri. 3, 2, 1. Oke. Kode, enter game kode. 2, 0, 1. 2017. 2017, 99. 2, 0, 4. Udah masuk. Pak Taufik mau ikutan, Pak boleh? Jika Pak Taufik mau ikut main, boleh. Iya, kenapa anak-anak? Putri gak bisa ikut kuis karena sinyalnya jelek, Bu. Oh, gitu. Oh, yaudah. Gak apa-apa. Nanti, ini ya, Bu Risma share kuisnya, berarti share link kuisnya. Pak Taufik, jika mau bergabung, boleh Pak. Silahkan main sama anak-anak. Oke, ini udah masuk. 17. Oke, Bu Risma tunggu sebelum Bu Risma start. 19, 20. Oke, baru 20 anak-anak. Oke. Pak Taufik punten, izin waktu kuisnya 5 menit, jadi mungkin nanti saya agak terlewat beberapa menit dari jam 11, Pak. Oke, 24. Anak-anak. 7 C. Yuk, yang belum bergabung yuk. Berarti kan 31, yang gak ikut satu orang harusnya 30. Yuk, 4 orang anak lagi, belum Burisma start. Kenapa? Ada masalah kah yang lain? Boleh ini? Oke, mungkin yang lain masih ini ya. Masih ada yang terkendala ya. Nanti, boleh ketua kelasnya, Benaya, lapor ke Bu Risma, yang belum bisa ikut kuis sekarang, siapa? Nanti akan dikasih kuis susulan, mungkin untuk teman-temannya, yang tadi terkendala sinyal, dan lain-lain ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Dalam hitungan ketiga, Burisma akan start. Kalian boleh fokus, Burisma bisa melihat. Kalian mengisi di layar zoom di sini ya. 3, 2, 1, Bismillah. Udah bisa belum? Sampai jumpa.